yo what's up dude ketemu lagi dan kita disini masih di Indochemps crypto channel hari ini di tanggal 12 Januari 2024 ya dan untuk update dari global crypto market cap hari ini guys bisa dibilang ya cukup lumayan bagus lah ya meskipun ada penurunan di 1,39% ya seperti yang kita ngasih dari data point market cap disini guys dan untuk fear and grid index tampaknya belum ada perubahan ya masih di posisi 74 untuk area grid guys jadi masih ada antusiasme yang cukup besar ya dari market dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga temen-temen ngerumpinya disini guys kalau kita lihat ya dalam waktu 24 jam Bitcoin memang bisa dibilang merah di 0,3% tapi kalau kalian melihat ya pergerakan harga Bitcoin semalam cukup solatil ya dengan kenaikan yang cukup tinggi sempat menyentuh di harga Rp49.000 guys terus koreksi ya karena pasti di harga psikologis di Rp49.000 sudah banyak para trader yang mengambil posisi untuk taking profit guys nanti kita akan lihat ya lebih jelasnya nanti di chatnya guys dan untuk ethereum juga sama masih menunjukkan kenaikannya ya dan bahkan sempat ya semalam harga dari ethereum ini naik hampir menyentuh di harga Rp2.700 guys ini keren banget nanti kita akan coba lihat ya di pergerakan grafiknya kemudian untuk BNB juga bisa dibilang masih sideways belum ada pergerakan yang signifikan ya dari kemarin meskipun ada sentimen positif ini guys dan hari ini cuma naik di 1,8 persen aja untuk solana minus ya di 1 persen untuk SRP masih sideways juga di 0,5 persen dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini ya tampaknya memang pergerakannya mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin ya pada saat kenaikannya pun kemarin waktu Bitcoin naik ya altcoin juga ikut kerek naik guys tapi setelah Bitcoin turun ya altcoin juga ikutan turun guys dan kalau kita lihat ya pergerakan dari harga Bitcoin hari ini setelah close candle di posisi candle merah ya dan ini mengindikasikan bahwa ada tekanan jual yang cukup besar guys dengan pembentukan pola candle doji di sini ya jadi kemungkinan nanti kalau sesuai dengan skenario kemungkinan Bitcoin akan turun dulu guys mungkin akan meretes di harga sekitar Rp45.000 atau di support penting di sini ya mungkin di harga sekitar Rp44.000 ya tepatnya di ma20 timeframe daily ya yang juga bertepatan dengan area di Fibonacci retracement jadi buat teman-teman semua yang mungkin mencari area tradisi ya bisa ambil di harga-harga tersebut guys kemudian kalau kita lihat ya dari data Bitcoin Dominant terlihat disini guys dalam waktu tiga hari kebelakang memang ya arah arus uang ini tambahnya memang masih keluar ya dari Bitcoin belum terlalu banyak dan itu terlihat kemarin pada waktu perilisan ya untuk ETF Bitcoin Spot dimana ekspektasinya Bitcoin akan naik tapi justru yang naik adalah pergerakan ethereum guys dan itu terlihat ya dari pergerakan ethereum kemarin ya sempat menembus di sekitar harga Rp22.680 ya hampir menyentuh di harga Rp2700 terus koreksi ya dan kita akan lihat guys apakah kenaikan dari ethereum ini akan berlanjut atau justru akan ada tekanan jual ya dari para trader yang sudah mendapatkan keuntungan guys jadi kita akan pantau pergerakan dari market untuk beberapa hari kedepan ini jadi kalian tetap stay tune aja disini guys dan tentu saja kita sudah mengumpulkan ya beberapa informasi yang berhubungan dengan efek dirilisnya untuk ETF Bitcoin Spot ini di market ya dan seperti yang kita lansir dari harian Decrypt dimana ETF Bitcoin dimulai dengan sangat cerah ya dimana 4,5 miliar dolar pada hari pertama perdagangan telah tercapai guys ini keren banget bahkan Blackrock telah mencuri perhatian tetapi Grayscale juga mungkin menjadi pemenang terbesar guys dimana reksa dana kripto ini menikmati hari perdagangan terbaiknya jadi dana Bitcoin baru ini berhasil membersihkan volume senilai 4,5 miliar dolar ya dan mencapai beberapa pencapaian penting salah satunya adalah mencapai 500 juta dolar dalam arus masuk hari pertama dan beberapa pencapaian lainnya guys selain itu kalau kita lansir ya dari harian Yuda today diinformasikan bahwa untuk Bitcoin ETF Spot Blackrock dari Blackrock ya yaitu IBIT telah mencatatkan 1 juta dolar pertama guys nah ini keren ya jadi iShares Bitcoin Trust atau IBIT dari Blackrock ini telah mencapai sahamnya senilai 2 juta dolar yang diperdagangkan pada jam-jam sebelum pasar dibuka guys ini menurut data dari Eric Balkunas ya analis dari Bloomberg dan meskipun volume awal yang mengesankan menunjukkan bahwa awal yang kuat ya tapi para analis guys tetap berhati-hati guys berspekulasi bahwa aktivitas perdagangan ini mungkin merupakan bagian dari rencana yang diatur ya dengan hati-hati oleh Blackrock yang secara perlahan memasukkan dana BYOE yang telah didaftarkannya IBIT telah membuat gelombang yang mengesankan ya diperdagangkan dengan lonjakan 23,2% dan mencapai 27,02 dolar ya untuk harga sahamnya di Nasdaq menurut data dari Yahoo Finance virus dan momentum awal ini menunjukkan awal yang bulis ya untuk ETF pada hari debutnya guys selain kabar ini ya kita lansir dari kriptopolitan diinformasikan bahwa persetujuan dari ETF Bitcoin Blackrock ini telah meningkatkan peluang guys untuk persetujuan ETF Ethereum guys nah ini menarik ya jadi SEC baru-baru ini menyetujui untuk ETF Bitcoin Spot dari Blackrock ya sekaligus menjadi ETF pertama di Amerika pada 10 Januari kemarin dan persetujuan untuk ETF Bitcoin Spot ini telah memicu spekulasi ya di dalam komunitas crypto mengenai potensi persetujuan untuk ETF Ethereum guys pada bulan Mei nanti jadi pada bulan November 2023 kemarin ya Blackrock ini telah mengajukan untuk permohonan mendapatkan tempat di ETF Ether dan SEC akan memutuskannya pada 23 Mei mendatang banyak penggemar crypto yang optimis ya tentang prospek persetujuan untuk ETF Ether ini guys dimana analis senior dari Bloomberg Eric Balkunas yang secara akurat ya memprediksi peluang 95% untuk persetujuan ETF Bitcoin Spot kemarin dan sekarang menyarankan peluang 70% untuk ETF Ether mendapatkan persetujuan pada bulan Mei nanti guys keputusan dari SEC kemarin ini dipandang sebagai sinyal positif untuk penerimaan yang lebih luas ya dari mata uang crypto dalam keuangan tradisional guys dengan pengalaman Blackrock yang luas dan jangkauan global langkah ini diharapkan ya dapat menarik investor institusional dan juga membuka jalan bagi peningkatan adopsi Bitcoin sebagai aset investasi guys komunitas crypto sekarang mengalihkan perhatiannya ke potensi untuk persetujuan ETF Ethereum dimana pengajuan Blackrock untuk ETF Adder Spot pada November 2023 telah menyiapkan panggung ya untuk tonggak sejarah lain dalam ruang ETF crypto selain itu guys kita lansir dari harian Benzinga untuk persetujuan dari ETF Ethereum ini bisa membuat investor menambahkan untuk liquid staking gold rush jadi Leo Mizuhara seorang CEO dari Hesnot memprediksi ya untuk ETF Ethereum dan mengantisipasi perpecahan pasar membedakan antara eksposur mempertaruhkan Ethereum di pasar swasta dan penawaran pasar publik dan lonjakan kinerja dari Ethereum segera setelah persetujuan ETF Bitcoin ini menandakan kegembiraan yang meningkat untuk potensi ETF Ethereum katanya Brian Andy Evans seorang CEO dari BDI Ventures menggemakan sentimen ETF Ethereum yang akan datang dan dia menyeroti keberadaan produk berjangka ETH sebagai pendahulu dan model untuk ETF Spot Ethereum Evans menunjuk pada lonjakan harga Ethereum baru-baru ini ya sebagai penanda artisi pasar guys Andres Stoichev kepala Prime Brokerage di Nexo mengamati pergeseran fokus pasar ke arah Ethereum guys dan sejajar dengan kegembiraan yang terlihat sebelum persetujuan ETF Bitcoin dia mencatat sikap SEC yang bernuansa pada Ethereum dan menyebutkan aplikasi ETF oleh manajer aset utama FunX dan Blackrock Stoichev juga membandingkan status Bitcoin sebagai komoditas digital dengan posisi Ethereum yang terus berkembang dalam landscape investasi Kuberan Marimutu seorang pendiri dan juga CEO menyoroti daya tarik ETF Ethereum ini guys terutama karena imbal hasil dari staking Ethereum dan ia mengibaratkannya sebagai saham pertumbuhan yang membayar dividen menekankan manfaat penggabungan dari hasil staking Chris Martin kepala riset di Amberdata mengantisipasi pergeseran narasi dalam komunitas investor dengan perpindahan dari Bitcoin ke Ethereum sehubungan dengan potensi ETF Ethereum guys Navin Peta Nayegam dari IQ.wiki menganggap ETF Bitcoin sebagai pintu gerbang ya untuk beragam aset digital dalam investasi tradisional dia mempergerakan ETF Ethereum memiliki dampak yang lebih besar ya pada industri kripto menyoroti peluang investasi Ethereum yang lebih luas seperti liquid staking konsensus diantara para pakar industri sudah jelas ya bahwa ETF untuk Ethereum bukan hanya sebuah kemungkinan melainkan sebuah kenyataan yang akan segera terjadi ya dengan dasar yang diletakkan oleh ETF Bitcoin dan peluang unik yang dihadirkan oleh Ethereum seperti mempertaruhkan hasil pengenalan ETF Ethereum dapat menandai era baru dalam investasi mata uang kripto guys jadi sentimen positif ya untuk Ethereum ETF Spot ini tampaknya menjadi hype ya yang membuat harga Ethereum kemarin naik cukup tinggi guys dan kita akan pantau lagi ya untuk drama baru ini guys apakah nanti di bulan Mei akan disetujui oleh SEC ini akan menjadi tonggak sejarah baru guys bagi perkembangan dunia kripto ini keren banget guys dan kalau kita lansir ya dari harian kriptopolitan diinformasikan bahwa optimisme yang besar ya untuk ETF XRP guys ini tumbuh ya setelah kesuksesan dari ETF Bitcoin nah ini menarik ya jadi dengan SEC menyetujui untuk beberapa dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin ya maka berkembang spekulasi di dalam komunitas mata uang kripto tentang potensi untuk ETF XRP guys optimisme untuk ETF XRP ini didorong oleh keputusan penting SEC kemarin ya dan langkah ini dipandang sebagai langkah maju yang signifikan ya untuk penerimaan arus utama mata uang kripto diantara mereka yang diyakini akan menyusul adalah XRP aset digital yang terkait dengan Ripple Panos Mekras seorang tokoh terkenal dalam komunitas mata uang kripto ya dan salah salah satu pendiri dari Anodos Finance mengungkapkan antisipasinya terhadap ETF XRP di media sosial sejak rektor seorang youtuber kripto yang dikenal karena dukungannya terhadap XRP juga menyuarakan harapannya untuk berkembangan semacam itu menyeroti bahwa memperkenalkan ETF XRP tidak serta-merta mengkategorikan SRP sebagai sekuritas di sisi lain ya optimisme ini sebagian dirasarkan pada pergerakan pasar baru-baru ini misalnya pemulihan SRP oleh Grayscale dalam dana kapitalisasi besar digital adalah indikator positif dan selain itu Chief Investment Officer Valkyrie sebuah perusahaan yang disetujui untuk ETF Bitcoin Spot mengisyaratkan bahwa ETF XRP mungkin akan muncul bersamaan dengan ETF Spot Ethereum namun dia menyatakan ketidakpastian tentang Valkyrie yang mengejar ETF XRP setara khusus guys seperti yang dilansir ya dari harian news BTC disini bahwa Valkyrie exec mengharapkan dan SEC menyetujui untuk ETF XRP nah pertanyaannya dapatkah ini mendorong harga XRP menjadi 100 dollar ini menarik guys jadi semakin berkembang ya atau semakin luas guys untuk spekulasi yang akan terjadi khususnya menyusul ya dari keputusan ETF Bitcoin Spot kemarin yaitu untuk ETF Ethereum dan juga ETF XRP dan ini menjadi drama baru ya dan kita akan pantau untuk perkembangannya seperti apa ya jadi kalian stay tune aja disini kita akan bareng-bareng melihat dan menjadi saksi mata ya perubahan ekonomi dunia guys dan kita lanjutkan informasi berikutnya kita lansir ya dari Whatsapp.guru dimana seperti yang kalian tahu ya bahwa inflasi di Amerika Serikat ini naik menjadi 3,4% ya lebih tinggi dari ekspektasi sebelumnya di 3,1% dan pergeselan ini menandai penyimpangan dari tren penurunan sebelumnya dimana angka inflasi saat ini menunjukkan kenaikan dari angka 3,1% ya yang tercatat di bulan sebelumnya dan angka ini lebih rendah dibandingkan dengan angka 4% di bulan Mei dan 4,9% di bulan April guys selain itu ya perlu dicatat bahwa investor akan memantau dengan cermat pergerakan saham dan kripto yang tahu sebagai respon terhadap angka CPI yang dirilis guys dan kenaikan inflasi terjadi pada saat pasar kripto melonjak ya setelah persetujuan ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat kemarin guys jadi kita tunggu aja kira-kira nanti efeknya seperti apa ya apakah CPI ini akan bisa mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin yang lagi hype-hypnya ini kita akan pantau lagi guys dan yang terakhir kita kita lansir dari harian Routers diinformasikan disini bahwa penerbit dari stablecoin USDC yaitu Circle telah mengajukan IPO guys di Amerika Serikat secara diam-diam nah ini menarik ya diinformasikan pada tanggal 11 Januari ya kemarin oleh Routers dimana Circle internet financial yang merupakan perusahaan dibalik stablecoin USDC mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka secara rahasia telah mengajukan penawaran umum perdana di Amerika Serikat sebagai bagian dari rencana untuk menjadi perusahaan yang diperdagangkan secara publik circle tidak mengungkapkan ya untuk jumlah saham yang diperjual belikan dan juga kisaran harganya dan IPO ini diharapkan ya akan dilakukan setelah komisi sekuritas dan pursa menyelesaikan proses peninjauannya tergantung pada kondisi pasar dan kondisi lainnya guys USDC adalah stablecoin terbesar ya kedua setelah tether guys dan mata uang kripto terbesar ketujuh secara keseluruhan oleh karena itu kemudian nanti pasti akan sangat berefek ya dimana ada sekitar 25 miliar dolar token USDC yang beredar guys yang turun ya dari puncaknya di atas 56 miliar dolar pada pertengahan 2022 kemarin menurut data dari koindeko ya dan langkah circle untuk menjadi perusahaan publik terjadi setelah kemerosotan yang berkepanjangan ya dalam transaksi di tengah suku bunga tinggi dan volatilitas pasar dan perusahaan clearing Apex fintech secara rahasia mengajukan IPO di Amerika sekat pada bulan Desember Aspen Insurance yang dimiliki Apollo juga mengatakan sedang mempertimbangkan untuk melakukan penawaran umum pada tahun 2024 guys jadi apakah langkah ini akan disusul juga ya oleh perusahaan-perusahaan di belakang stablecoin stablecoin yang lain seperti FDUSD atau PYUSD dan lain-lain kita akan lihat nanti guys oke jadi untuk sementara ini dulu guys untuk informasi yang bisa kita sampaikan ya karena sudah terlalu lama untuk pembahasannya dan untuk informasi yang belum sempat kita bawakan di sini nanti kita akan share di akun Twitter Indochem ya dan juga untuk projek-projek baru yang sedang testnet atau mungkin sedang pre-sale IDO ICO nanti kita akan share di akun telegram Indochem guys sehingga kita mempunyai kesempatan yang lebih baik dibandingkan dengan teman-teman yang lain pada saat nanti proyeknya sudah meluncur ke publik guys Oke jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian ya di kolom komentar nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja guys kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya Peace